Kabut asap mulai mengepung Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan. Pasalnya kebakaran lahan yang terjadi semakin meluas. Kebakaran lahan ini terjadi di desa Palam Raya, Indralaya Utara, Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan, Sabtu malam. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat membesar dan meluas ke titik lain. Akibatnya sejumlah petugas yang berada di lokasi kebakaran sempat terjebak di tengah kepulauan asap kebakaran. Petugas pemadam juga kesulitan mendapatkan sumber air. Lokasi kebakaran yang tak jauh dari ruas tol tanah Sumatera membuat akses jalan juga menjadi kendala pemadaman. Selain mengganggu arus lalu lintas di jalur tol, kebakaran juga dikhawatirkan akan sampai ke permukiman penduduk. Tadi kita berada di kilometer 16800, di sisi sebelah kiri jalan. Itu api, sebelah kanan juga api. Tidak bisa kita tembus karena ada pagar, ada sungai, ada parit. Susah. Yang paling efektif hanya menggunakan waterbombing. Kebakaran lahan ini melanda tiga kecamatan, yakni pengurutan balat dan indralaya utara, seluas 131 hektare. Dari Kabupaten Oganilir, Fitri Yadi, INews melaporkan.